Israel disebut memiliki rencana gila dengan menjadikan Cristiano Ronaldo yang kini bermain di Al-Nasar sebagai alat perdamaian dengan Arab Saudi. Sejak akhir 2022, Cristiano Ronaldo resmi sebagai bintang baru klub kaya Arab Saudi, Al-Nasar. Ronaldo mendapatkan fasilitas dan gaji mewah di Al-Nasar yang mencapai 3 triliun rupiah per tahun. Popularitas Ronaldo sebagai bintang sepak bola menjadi daya tarik untuk Liga Arab Saudi. Faktor itu juga yang diklaim akan digunakan Israel guna berdamai dengan Arab Saudi. Dikutip dari media Jerman, berdasarkan laporan media Israel, kan sebelas, Ronaldo memiliki elemen yang bisa membawa perdamaian dengan Saudi. Dalam laporan tersebut disebutkan, ide menggunakan CR7 sebagai alat perdamaian dengan Arab Saudi sedang dibahas di Kementerian Luar Negeri. Perdamaian dengan Arab Saudi menjadi salah satu tujuan pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bild menceritakan rencana luar biasa Israel dalam menggunakan Ronaldo terkait jumlah followers Instagram bintang 38 tahun itu yang kini berjumlah 554 juta pengikut. Dengan jumlah followers yang begitu banyak, Ronaldo akan diminta membantu menggerakkan opini publik di Arab Saudi menuju normalisasi dengan Israel. Rencana itu disebut masih dalam tahap awal, akan tetapi belum diketahui apakah Israel sudah menghubungi Ronaldo atau belum. Reporter Israel, Gilly Coen, skeptis tentang peluang keberhasilan menggunakan Ronaldo, guna berdamai dengan Saudi. Saya tidak berpikir perdamaian antara kedua negara bergantung pada Ronaldo, masih ada beberapa hal yang lebih penting, kata reporter Israel itu. Pada 2016 silam, Ronaldo sendiri memiliki hubungan dengan Israel. Meski tidak dalam hubungan dengan negara, CR7 pernah menjadi bintang iklan perusahaan internet Israel. Terima kasih telah menonton!